kalau kalian mau haul artinya kalian beli sekarang dijual tahun depan bulan depan, minggu depan seperti itu ya tapi kalau kita mau langsung jual ya kita beli Assalamualaikum Wr. Wb apa kabar semoga baik dan sehat ketemu lagi dengan Osin Wabila Channel buat teman-teman yang baru gabung di channel ini terima kasih jangan lupa jika kalian suka videonya dan video ini bermanfaat silahkan kalian subscribe ya dan like dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di komentar oke langsung saja kali ini saya mau tutorial saya mau kasih masukan aja buat teman-teman yang tanya yang kemarin yang masih baru kalau yang sudah pinter ini untuk khusus yang masih baru di dunia trading terutama di aplikasi indodact oke langsung saja gak usah banyak ngomong ya disini aku mau kasih tips buat teman-teman gimana cara melihat kita kalau mau beli crypto atau beli aset di indodact yang kira-kira bisa naik tipsnya gimana sih kak itu saya mau beli saya masih baru saya masih bingung mau beli yang mana kayak gitu karena crypto nya banyak terus cara beli nya gimana saya juga gak ngerti kayak gitu ya jadi kalau kita untuk memilih crypto yang kira-kira mau naik terus kalian juga harus dihitung kalian itu mau hold atau mau langsung dapet profit kalau kalian mau hold artinya kalian beli sekarang dijual tahun depan bulan depan minggu depan seperti itu ya tapi kalau kita mau langsung jual ya kita beli udah berhasil beli kita jual dan kita ambil untung 5-10% jadi pada saat terkenai otomatis akan terjual jadi biasanya kalau yang seperti ini gak nunggu lama biasanya yang seperti ini yang nyari target harian contoh oh saya mau sehari itu minimal dapat 100 ribu dapat 200 ribu 300 ribu 500 ribu seperti itu ya tapi kalau mau hold mungkin hasilnya besar bisa naik bisa turun tapi tetap insyaallah gak rugi asal kita belinya di waktu yang tepat jangan pas harga lagi pump kita beli jadi nanti kalau pas dam atau pas turun maka kita akan lama lagi nunggunya oke caranya gimana kita cek satu persatu koinnya misalkan aku mau cek yang sering aku transaksikan aja ini yang rata-rata sering aku transaksikan ya nah disini aku klik coba yang dogecoin nah disini kalian ada buy dan sell ya disini ada buy dan sell ingat jangan salah buy dan sell ini buy ini sell ya kebalik kemudian misalkan contoh kalian mau beli ya ini 15 menit tadi kan turun ya 24 sekarang udah naik ke 26 jadi kalau kalian beli tadi sore sekitar harga 21 2100 maka kalian sekarang udah mendapatkan profit berapa persen aja ya banyak ya sekarang udah 2585 kalau belinya 2100 untungnya udah banyak banget ya oke langsung saja disini contoh buy nah disini kalian harus lihat yang beli lebih banyak daripada yang jual kok bisa cara liatnya gimana nah cara liatnya disini kalau kalian kira-kira ini nanti mau naik apa mau turun kalian tinggal cek saja disini ini disini ini kan ada ya harga ini yang pasang harga jual jadi kalau kita beli kalau kita pengen langsung dapet kita milihnya yang di area sini ya kalau mau langsung dapet biasanya sekarang 2585 kalau kalian mau langsung dapet sekarang kalian beli 25890 itu langsung otomatis tereskusi ter langsung dapet atau kita mau jual kalau kita mau jual kita langsung klik saja yang ini itu langsung kalian dapet nah ini naik apa turunnya cara lihatnya gimana disini ada warna merah dan disini ada warna hijau kalian perbandingkan kalau warna hijau ini kan yang beli yang beli artinya kalau kita jual kita pilih warna hijau tapi kalau kita beli kita pilih warna merah itu kalau kita pengen langsung dapet gak perlu order kalau order kan gini kalian misalkan sekarang harganya 2594 saya mau beli di harga 2500 berarti kalian open order nanti akan muncul disini oke nah jadi disini kira-kira ini naik apa gak dalam hitungan menit titik kayak gitu kalian cek saja yang beli sama yang jual lebih banyakan yang mana contoh disini disini kan yang dia jual dia yang jual itu yang harga 2591 ini ada 1763 doge nah ini udah berubah lagi ya contoh ini ada 105.000 ada 1726 doge ada 17 tapi disini yang beli lebih banyak artinya kalau yang beli lebih banyak maka kemungkinan besar akan naik jadi kalian lihat disini sama disini atau kalau kalian secara gampang kalian tinggal ini aja ini kan grafiknya ini naik ini turun atau ini naik ini turun kayak gitu ya jadi kalau pada saat ini naik berarti banyak yang beli ini akan naik cepat kayak gitu misalkan contoh kalian pengen cepat untung ini sekarang kalian beli di harga 2589 contoh kalian langsung jual aja di harga 3000 atau 2800 kayak gitu itu udah untung ya kalau kita belinya di atas 500 ribu kalau belinya di bawah itu tetap untung tapi kan sedikit namanya kita modalnya 10 ribu masa mau untung 500 ribu kan gak mungkin kecuali itu emang naiknya berlipat tapi kalau cuma naiknya beberapa dikit gitu kalau yang harga koinnya itu udah 4 dikit itu lama tapi kalau kecuali kalian beli 10 ribu 20 ribu harganya harga koinnya masih 2 dikit tiba-tiba naik ke 4 dikit nah itu baru kalian bisa dapat banyak jadi kalian gampang kalau mau cari oh dalam beberapa menit ke depan mana yang naik ini aku mau beli kayak gitu kalian tinggal lihat ini aja ini naik dan ini turun jadi yang beli lebih banyak daripada yang jual kalau yang jual lebih banyak daripada yang beli artinya dia akan longsor akan turun ya jadi cara ngitungnya seperti itu aja kita gak usah pakai ilmu yang susah-susah ya ini cara gampangnya apalagi kalau yang masih baru di indodak pastikan dia bingung ngeliatin angka ini angka apaan sih banyak banget mau beli ini 100% apa 75% apa bikin pusing ya kan tapi kalau kita sudah paham pastikan kita memahami cukup dari sini saja mungkin kalau dari web tampilannya akan beda tapi saya dibiasakan dari aplikasi sebenarnya sama aja kok yang penting kita lebih teliti cara melihatnya itu jadi kalau kalian mau beli aset disini kalian harus cari info dulu oh aset yang paling ramai itu apa terus kalian cek disini kalau disininya itu sepi jual dan belinya pasti dia akan nambat naik turunnya ya kan nah disini kan masih harganya masih 2581 2589 nanti naik lagi turun lagi kayak gitu nah tapi disini volumenya masih banyak yang beli jadi kalian kalian kalau beli masih aman misalkan nanti dijual 2800 kayak gitu udah untung nah contoh disini disini kan banyak ya kalian kalau mau beli hati-hati tidak semua koin itu rame ya maksudnya yang dia cuma berhenti doang gak naik turunnya cuma sedikit kalian gak usah buat jual dan beli contoh ini harganya 1518 ini naik turunnya cuma sedikit ya jadi lihat ini terus disini sekarang banyak yang jual artinya dia akan turun yang beli cuma sedikit jadi kalau yang seperti ini misalkan kalian cekkan nah disini ini kan ada 15 menit terakhir 1 jam terus ada 4 jam jadi oke lah emang ini harganya cuma 16 rupiah dia naik ke 17 saja udah dapat tapi kan dia naiknya cuma 16 sampai ke 18 harga tertingginya jadi ini gak begitu rame kayak gitu ya jadi naiknya gak bakalan ke atas banget gak bakalan sampai 20 mungkin bisa tapi nunggu pump dulu kayak gitu jadi gak langsung karena yang beli daripada yang jual itu lebih banyak yang jual ini satu hari satu minggu nah ini sempat pump di harga 30 ya habis itu dia langsung turun lagi turun 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 ke harga 15 dulu harganya tinggi juga ya di atas 30 nah jadi kalian kalau mau beli harus cek disininya aja juga ya kalau yang sekiranya sepi penjual dan pembeli kalian cari aja yang kira-kira cepat dapet untungnya jadi semua crypto itu bagus tapi kita belinya harus lebih teliti harus hati-hati jadi kita harus pandai melihat pasar ya melihat harga pasar gimana kalau yang beli aja gak ada masa kita mau beli kan gak mungkin kenapa kita gak milih koin yang bagus seperti itu oke teman-teman semoga di video ini bermanfaat ya dan buat teman-teman yang baru trading semoga sukses dan salam profit tiap hari ya oke terima kasih yang udah hadir sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam opit untuk semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati